Kita langsung saja mungkin untuk cross-check ya tentang surat edaran dari Menteri Tenaga Kerja atau kemungkinan kebijakan dari pemerintah bahwa sebenarnya tahun depan tidak akan merubah UMP atau upah minimum para pekerja alias diterjemahkan juga tidak ada kenaikan di tahun depan. Mungkin pertimbangan pemerintah bisa dijelaskan Pak Edi. Saya tidak berpretensi mewakili Kementerian Ketenaga Kerjaan ya. Itu kan domininya Kementerian Ketenagaan. Cuman kita di kantor staf presiden itu ya sangat bisa memahami. Karena kalau kita based on regulasi ya itu kan kita masih berpegang pada peraturan perintah 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Itu kan kenaikan upah minimum itu didasarkan pada dua komponen ya. Pertumbuhan ekonomi dan inplasi. Itu ceritanya. Nah tahun lalu kan, tahun lalu itu artinya SE tahun lalu untuk upah minimum 2020 itu kan naikannya 8,51. Karena pertumbuhan ekonomi 5 persen lebih sedikit gitu ya. Kemudian inflasinya 3 persenan sedikit lebih gitu ya dari 8,51. Nah sekarang ini kan kondisi seka tahun ini digunakan untuk menetapkan kenaikan upah minimum tahun 2021. Nah pertumbuhan ekonomi tahu sendiri kan. Kita tahu sendiri. Prediksi dan sebagainya ini kan memang belum full. Tapi kita menduga akan negatif gitu ya. Nah kalau inflasinya tetap positif. Meskipun dengan catatan 2-3 bulan terakhir ini kita deflasi. Jadi inflasinya turun gitu ya. Nah tetapi buat ini, itu masuk akal. Karena pertumbuhan negatif, kita memang belum tahu pasti ya tahun 2021 itu akan negatif berapa. Tapi mungkin akan sekitar minus 2 atau mungkin mendekati minus 3 persen. Inflasinya mungkin 3 persen kurang sedikit. Jadi kalau mengikuti itu, menurut saya masuk akal. Kalau kemudian diputuskan bahwa untuk tidak berubah, artinya kenaikannya 0 gitu ya. Nah secara, itu tadi kan kita kalau menurut regulasi gitu ya. Nah kalau sekarang kita mengikuti intuisi gitu ya. Ini kan dunia usaha sedang lesu dan sebagainya. Ini memerlukan keperhatian kita semua. Dunia usaha sama sekali tidak menggindirakan. Meskipun kita tidak mengikuti mata ya bahwa ada beberapa sektor atau beberapa komunitas yang bisnisnya justru maju dan sebagainya. Itu kita tidak bisa bantah gitu ya. Tetapi secara umum kan lesu. Ini saya kira menjadi beban yang harus kita tanggung semua. Kita tahu ini tidak menyenangkan teman-teman pekerja pasti ya. Yang pasti pekerja ya ingin upahnya naik, upah minum usaha. Saya kira berdasarkan regulasi maupun berdasarkan induksi. Kalau menurut saya masuk akal. Terima kasih telah menonton!